hai 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 sahabat YouTube ketemu lagi dengan saya di cec multimedia channel ya sahabat YouTube kali ini saya akan buat satu buah tutorial mengenai jaringan internet ya yaitu konfigurasi wireless DHCP server ya dimana biasanya saya disini buat konfigurasi dulu ya sebelum ke lapangan saya menggunakan satu buah aplikasi yaitu aplikasi Cisco paket tracker ya aplikasi ini sangat cocok sekali untuk bahan pembelajaran di SMK ya karena di SMK ada mata pelajaran tjbl ya atau wan kemudian ada izi dan TLJ ya jadi sangat cocok sekali menggunakan aplikasi ini oke bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasinya nah disini tinggal diklik dua kali ya kemudian di running as administration nah sebelum dimulai videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain kita mulai saja sekarang kita klik Hai kemudian running as administration kemudian pilih yes Hai nah kita tunggu akan tampil seperti ini ya Hai tampilan ini merupakan tampilan aplikasi Cisco paket tracker yang kebetulan saya menggunakan aplikasi ini yang versi 7.3 ya Oke sebelum dimulai saya akan jelaskan dulu ya untuk aplikasi ini secara singkat ya di sini ada tombol di sebelah kiri ada gambar untuk network-network device atau untuk perangkat jaringan ya kemudian di sini ada n-device untuk perangkatnya yang yang akan kita gunakan kemudian di sini ada connection untuk pengkabelannya di sini ada pengkaban untuk strike cross kemudian ada lagi untuk fiberoptic dan yang lain-lain ya kemudian di bawahnya di sini ada perangkat jaringan router di sini banyak jenis-jenis tipe untuk routernya kemudian di sebelahnya ada switch di sini ada banyak jenis switch kemudian ada hub kemudian yang berikutnya di sini ada wireless device atau perangkat wireless ya Oke kita mulai teman-teman untuk desainnya di sini saya akan menggunakan tiga perangkat saja ya yang pertama perangkat PC atau satu buah unit komputer kemudian di sini saya saya buat satu buah unit laptop kemudian yang satunya lagi saya akan buat satu buah unit smartphone Hai Oke ini sudah ada tiga unit untuk device atau perangkatnya di mana nanti tiga unit perangkat ini akan terkoneksi ke jaringan server internet ya dengan menggunakan wireless atau tanpa kabel untuk perangkat jaringannya saya menggunakan satu buah wireless device ya akses point Hai saya pilih yang ini akses point PT saya simpan di atasnya ini teman-teman boleh simpan dimana saja ya Nah simpan di atasnya Oke ini sudah ada satu buah perangkat ya smartphone sudah terkoneksi ke akses point yang saya bikin barusan kan kenapa ini langsung connect ya karena disini smartphone itu secara otomatis sudah memiliki perangkat wireless untuk mendeteksi yp yang ada ya Oke kita cek dulu disini klik ya di smartphone nya kemudian disini pilih desktop ya di sini ada adip konfigurasi ya karena secara otomatis akan mendapatkan IP address ya nah kita IP address nya disini akan DHCP karena akan diberikan dari server yang kita buat jadi disini kita status kan dulu supaya tidak acak untuk IP nya kita klik status kemudian kita close nah yang selanjutnya saya akan tambahkan lagi satu buah perangkat jaringan yaitu satu buah hub ya saya pilih satu buah hub kemudian akan disimpan sini kemudian yang selanjutnya satu buah server depai server perangkat server saya simpan di atasnya yang selanjutnya saya akan pasangkan kabel ya yang menghubungkan dari akses point ke hub ini dengan menggunakan kabel strike kenapa strike karena menghubungkan dua buah buah perangkat yang berbeda kalau cross yang ini berarti menghubungkan dua buah perangkat yang sama yang selanjutnya kita sambungkan kembali dari hub ke server ke atas seperti ini kemudian berikutnya kita setting ya kita setting disini untuk server saya akan menggunakan IP yang tipe C nah disini saya untuk IP address nya akan menggunakan 192.168.1.1 ya untuk IP server nya kemudian nanti IP ini akan di DHCP kan sehingga perangkat yang tersambung ke server ini ya akan mendapatkan IP address dari server ini secara otomatis pertama kita setting dulu untuk server nya kemudian disini kita masuk ke konfigurasi ke konfig kemudian disini ada IP address kita masukkan IP address nya tadi 192.168.1.1 kemudian subnet mask nya kita klik ini secara otomatis akan muncul kemudian yang berikutnya kita masuk ke service untuk setting DHCP nya disini ada menu DHCP ya pada menu service kita klik DHCP kemudian disini ada pool name kemudian ada default gateway default gateway nya kita masukkan IP address yang tadi kita masukkan sebagai IP address server ya yaitu 192.168.1.1.1 nah kemudian saya akan memulai untuk start IP address DHCP nya dari 10 ya jadi nanti perangkat yang pertama connect ke server ini akan mendapatkan IP address 10 kemudian nanti yang kedua 11 yang ketiganya 13 12 ya yang selanjutnya disini untuk maksimum number atau maksimum untuk perangkat yang connect ke server ini saya akan inputkan itu 5 unit saja kemudian jangan lupa ini di on ya di on kan klik on kemudian disini klik save nah seperti itu oke kalau sudah tinggal di close oke disini untuk perangkat smartphone saya akan gunakan IP nya itu 1.10 ya 192.168.1.10 kemudian yang PC ini 192.168.1.11 kemudian yang laptopnya saya gunakan IP yang 202.168.1.12 nah seperti itu dimana IP ini nanti akan muncul secara otomatis ya teman-teman atau DHCP oke kita coba ya disini kita klik untuk smartphone nya perangkat smartphone kemudian pilih ini desktop kemudian IP konfigurasi nah setelah itu disini ada dua pilihan ada status ada DHCP kalau status kita setting manual untuk IP address nya nah disini berhubung konfigurasinya yaitu konfigurasi DHCP ya kita pilih DHCP seharusnya disini muncul nah ini muncul ya 1.10 nah sesuai dengan apa yang tadi kita rencanakan bahwa smartphone ini akan diberikan IP address 1.10 kalau sudah kita close oke berikutnya kita sekarang untuk konfigurasi yang PC ya atau yang komputer ini ya teman-teman kalau yang ini tadi sudah tersambung kesini ya dengan IP 1.10 sekarang kita konfigurasi yang PC ini nah konfigurasinya karena ini belum terkoneksi ke access point kalian klik dulu untuk PC nya klik kemudian disini ada physical yang selanjutnya nah yang selanjutnya kita ganti untuk port nya atau langkat dari jaringannya yang tadinya disini langkatnya itu adalah langkat RJ45 kita akan ganti dengan langkat wireless ya caranya kita matikan dulu untuk tombolnya klik kiri disini ada tombol warna merah nah sehingga akan mati ya kemudian yang ini untuk langkat RJ45 kalian klik kiri kemudian drag geser kebawah kesini kemudian lepas nah setelah itu ini kosong ya otomatis tidak ada langkatnya nah sekarang kita langkat yang ini yang langkat wireless nya klik kiri tahan kemudian drag pindahkan ke atas oke kalau misalkan sudah selesai kita hidupkan untuk tombolnya tombol on off nya oke kalau sudah hidup kita close aja nah ini secara otomatis akan membaca access point wireless access point yang kita buat ini yang berikutnya kita akan setting untuk IP address nya karena ini belum mendapatkan IP address ya jadi belum bisa terkoneksi kita klik kiri harusnya ini IP nya 1.11 ya kalau benar konfigurasinya disini kita pilih desktop kemudian IP configuration nah ini udah DHCP 1.11 ya sama dengan ini berarti konfigurasinya sudah benar ya 1.11 dengan default gateway nya 1.1 yaitu IP address dari server ini oke kalau sudah selesai kita close saja yang berikutnya kita konfigurasi untuk perangkat laptop ini kita klik sama dengan yang komputer yang tadi kita akan ganti untuk langkatnya pilih PCK kemudian ini tombolnya kita matikan dulu setelah itu setelah itu lankat RJ45 nya klik drag pindah ke bawah kemudian yang ini yang wireless nya klik pindah ke atas kemudian disini nyalakan kita close ini sudah tersambung ya teman-teman nah ini untuk laptop harusnya IP nya 1.12 ya kita lihat klik klik pilih desktop IP configuration nah ini DHCP 1.12 ya default gateway nya ini IP server oke sudah benar sekarang kita coba untuk koneksinya apakah dari tiga perangkat ini tersambung atau tidak ada dua cara untuk melihat perangkat ini tersambung atau tidak yaitu menggunakan email ya ini kita coba klik menggunakan gambar amplop ini klik di PC kemudian kita akan ngecek kemana misalkan ke smartphone klik di smartphone nya nah disini akan muncul kalau misalkan munculnya suksesful berarti antara komputer ini dengan PC yang ini itu tersambung kemudian kita coba yang lain perangkat yang lain dari laptop ke smartphone oke suksesful ya nah berarti sudah tersambung ketiga-tiganya itu cara yang pertama kita sekarang cara kedua yaitu dengan menggunakan common prompt saya akan coba dari komputer ke smartphone ya kita klik komputernya kemudian pilih common prompt disini desktop pilih common prompt kemudian disini ketikan ping 192.168.1 tadi untuk smartphone ini ip nya 10 ya teman-teman klik 10 kemudian enter oke disini tertera reply prompt 192.168.1.10 berarti komputer ini terkoneksi ke smartphone ya tersambung oke kita coba dari laptop di desktop kemudian running ping ketikan lagi disini ping 192.168.1 saya akan coba ke PC ini ya berarti 1.11 oke enter apakah tersambung oke ini sudah tersambung reply from ya sudah tersambung jadi dari tiga buah perangkat ini masing-masing sudah bisa tersambung terkoneksi kemudian kita coba ke server nya apakah tersambung atau tidak ya klik gambar upload nya dari server kemudian ke smartphone suksesful ya teman-teman kemudian dari server ke laptop oke kemudian berikutnya dari server ke PC oke sudah tersambung jadi tiga tiga-tiganya perangkat ini sudah bisa koneksi ke server pusat ya yaitu ke ISP ya disini disimulasikan ke ISP di layanan jaringan itu dulu ya teman-teman untuk konfigurasinya untuk tutorialnya semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih